Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Nene Nurkumala Sari NIM 015, saya dari kelas 2018 B, P.K. Paut Unesa Di sini saya akan share sedikit tentang gaya ilustrasi buku cerita anak Selamat menyaksikan Sebelum kita membahas tentang gaya ilustrasi buku cerita anak Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi Yang dimaksud dengan gambar ilustrasi adalah Gambar untuk dapat memperjelas ide cerita Atau narasi yang terkandung di dalam cerita Nah, kalian sudah tahu kan apa arti gambar ilustrasi Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak Gaya ilustrasi buku cerita anak Yang pertama yaitu teknik realisme Yang dimaksud dengan teknik realisme adalah Gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang ada di gambar Nyata dan benar-benar ada Salah satu contoh buku cerita anak realisme Yaitu Chalk Yang ditulis oleh Bill Thompson Gaya ilustrasi yang kedua yaitu teknik surrealis Yang dimaksud dengan teknik surrealis adalah Gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi Hayal, tidak nyata, misteri dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora Gaya hiperbola, gaya humanoid Dan sebagainya Contoh buku cerita anak surrealis yaitu buku yang berjudul Ruby bisa terbang Ditulis oleh Jonathan Emmett Gaya ilustrasi yang ketiga yaitu kartun Yang dimaksud gaya ilustrasi kartun adalah Gaya gambar yang memiliki kesan fun Lucu, penuh warna dan menarik untuk dilihat Gambar kartun banyak dijumpai pada buku atau majalah untuk anak Hal ini dikarenakan dengan adanya gambar Dapat menarik perhatian anak-anak untuk betah berlama-lama membaca Selain memberikan banyak edukasi Hal ini juga mampu menambah kosa kata anak Serta melatih mereka untuk memainkan imajinasi mereka Contoh buku cerita anak kartun Yaitu buku cerita yang berjudul Semut dan Belalang Gaya ilustrasi yang keempat yaitu karikatur Yang dimaksud gaya ilustrasi karikatur adalah Gaya gambar di mana proporsional toko atau objek tidak dihiraukan Biasanya kepala toko lebih besar ketimbang tubuhnya Termasuk tangan dan kaki Karikatur lebih menunjolkan detail sebuah wajah Namun tetap syarat ekspresi Salah satu contoh buku cerita anak karikatur Yaitu buku cerita yang berjudul I am special I am me Yang artinya aku istimewa Aku adalah aku Selanjutnya Gaya ilustrasi yang kelima Yaitu Japan style Gaya ilustrasi Japan adalah Gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga Atau komik Jepang Cirinya terkenal dengan mata besar si toko Corak rambut kaya warna Hingga gestur toko tidak wajar atau normal sesuai keadaan kehidupan nyata Salah satu contoh buku cerita anak Japan style Yaitu buku cerita yang berjudul Kue manis yang takut disiasiakan Yang ditulis oleh Nia Aprilia Gaya ilustrasi yang keenam Yaitu American style Yang dimaksud American style Adalah gaya gambar Dimana merujuk kepada gaya gambar Amerika Kebanyakan mengenai heroisme Dengan ciri tubuh si toko penuh otot Muka segi empat Dan efek yang kadang kalah berlebihan Contoh buku cerita anak American style Yaitu Frida Kahlu and Her Animalitus Yang ditulis oleh Monica Brown Selanjutnya Gaya ilustrasi yang ketujuh Yaitu Pop Art Yaitu Gaya ilustrasi pop art adalah Gaya gambar yang saling menindi Satu objek dengan objek lainnya Dan terkadang objek itu Tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna juga arti Pop art dapat berupa foto-foto Maupun ilustrasi-ilustrasi Atau keduanya digambungkan bersama-sama Tentu dengan efek yang membuat Gaya ilustrasi ini Menjadi mudah untuk dikenali oleh banyak orang Untuk buku ilustrasi pop art Yaitu Chameleon's Color Untuk gaya ilustrasi yang terakhir Yaitu Fotografi Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi Adalah Gaya gambar dengan menggunakan Penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini Tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi Dengan menggunakan handmade Gaya ilustrasi ini Lebih banyak digunakan Pada masa dewasa ini Untuk contoh dari fotografi Yaitu Buku Encyclopedia Anak Cerdas Dengan judul Tubuh Manusia Ciptaan Anne Royer Nah setelah kita mengetahui Macam-macam gaya ilustrasi Buku cerita anak Kita Harus mengetahui manfaat Mengetahui teknik ilustrasi Manfaat yang pertama yaitu Menarik perhatian pembaca Ilustrasi dapat digunakan Untuk memberi gambaran lengkap Mengenai isi sebuah karya Salah satu contohnya adalah Pada majalah Atau buku Manfaat yang kedua yaitu Memudahkan dalam memahami Suatu tulisan Manfaat yang ketiga yaitu Sebagai sarana Mengekspresikan ide Atau pikiran Melalui sebuah gambar Yang keempat Menjelaskan secara singkat Sebuah tulisan atau cerita Yang kelima Meningkatkan nilai estetika Sebuah gambar atau tulisan Dan manfaat yang terakhir yaitu Sebagai sarana untuk berkomunikasi Nah sekarang kalian sudah mengetahui kan Macam-macam gaya ilustrasi Buku cerita anak Beserta contoh dan juga manfaatnya Terima kasih Atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati